Intro Sebagai bagian dari persiapan menghadapi pekan olahraga nasional PON 21 Aceh Sumut, atlet Sepak Takraw Putri Riau menjalani uji coba tanding melawan pemain Sepak Takraw Putra lokal dari kampung. Dalam persiapan menuju pekan olahraga nasional PON 21 Aceh Sumut, seluruh cabang olahraga saat ini sedang menjalani training center penuh selama 45 hari, termasuk cabang olahraga Sepak Takraw. Pada PON kali ini, cabang olahraga Sepak Takraw akan mengikuti 4 nomor pertandingan yang terdiri dari 2 nomor untuk tim Putri dan 2 nomor untuk tim Putra. Amrisel Amir, selaku sekretaris umum Peng Prof. PST Riau mengatakan bahwa saat ini tim Sepak Takraw Riau sedang menjalani tese penuh di pekan baru dengan melakukan beberapa uji coba melawan atlet Sepak Takraw dari Medan dan Sumatera Barat yang beberapa waktu lalu berkunjung ke pekan baru. Sebagai upaya tambahan dalam mematangkan persiapan, para pelatih juga membuat gebrakan baru dengan mengadakan uji coba antara tim Sepak Takraw Putri dan pemain Sepak Takraw Putra dari kampung yang diadakan setiap hari Sabtu. Amrisel menambahkan, hal ini merupakan upaya dari para pelatih di tengah keterbatasan biaya untuk melakukan tryout ke luar Provinsi Riau. Takraw Riau, kebetulan Takraw sebagai sekumnya ya. Sebagai sekum, Takraw itu tuh di Putra Putri. Dia ada dari empat nomor, ada empat emas yang akan diperbuat. Dua di Putri, ada dua di Putra. Kebetulan kemarin itu tuh kita juga, ini Takraw juga satu cabun yang unggulan. Kita melakukan tese penuhnya ada di sini, ada di pekan baru. Mereka tese penuh, Putra dan Putri. Kemudian untuk pemutiran untuk tryout juga nggak ada uang. Kita hanya di sini. Lihatin, kebetulan kemarin ada Medan datang kemari. Kemudian ada Sumba datang kemari. Itulah uji coba-uji coba kita. Nah, kemudian ada gebrakan-gebrakan dari pelatih. Saya saling sama pelatih. Setiap Sabtu, kami mengadakan yang Putrinya bertanding sama pemain-pemain kampung. Tapi yang Putranya. Jadi Putri, kami coba lawan Putra. Itulah upaya. Karena biaya ya. Kita maunya kan ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. Tapi karena uang nggak ada, kita coba lawan Putra. Putri lawan Putra, tapi yang dari kampung-kampung kita coba. Ya, berlawanan lah. Nah, itu salah satu ujabanya. Sekarang dalam persiapan terus. Kepersiapan, nanti berangkatnya kita kebetulan tandingnya di Aceh. Amrisal juga berharap nantinya para atlet sepak takrawrio baik Putra maupun Putri dapat membawa pulang minimal satu medali emal saat bertanding di Aceh nanti. Adin Daniela Rozana dan Randisa Putra melaporkan.